Halo Assalamualaikum Wr Wb ketemu lagi di channel Zodiacarian satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, konsultasi dan pertanyaan dari teman-teman semua dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang keberuntungan yang akan teman-teman dapatkan pada hari Senin tanggal 12 Juli tahun 2021 nah di hadapan teman-teman sudah ada 2 dekartu tarot yang tentu saja sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi dan langsung saja Zodiac apa saja sih yang akan beruntung pada hari Senin tanggal 12 Juli tahun 2021 langsung saja disini saya bacakan pertama untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo kenapa Zodiac Leo bisa dikatakan beruntung disini ada kartu 10 of cup yang artinya di hari Senin tanggal 12 Juli tahun 2021 ini untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo disini memang kamu akan mendapatkan banyak sekali mendapatkan banyak sekali kebahagiaan-kebahagiaan yang akan kamu dapatkan pada hari Senin ini dan saya bisa melihat setidaknya memang ada beberapa poin penting bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Leo yang kamu sangat potensial sekali mendapatkan keberuntungan dan juga mendapatkan kebahagiaan pada hari ini yang pertama adalah dari segi keuangan dari segi keuangan di hari Senin tanggal 12 Juli tahun 2021 ini memang tidak terlalu begitu bermasalah yang kaitannya dengan pengeluaran karena apa? posisi keuangan teman-teman Leo betul-betul berada dalam sebuah situasi yang sangat luar biasa lancar betul-betul berada dalam sebuah situasi yang sangat baik dan sangat mulus dari posisi keuangan kamu sehingga disini secara posisi keuangan untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo sama sekali tidak menemui permasalahan dan bahkan bisa saya katakan kamu berada dalam sebuah situasi yang luar biasa di dalam posisi keuangan kamu dan di sisi yang lain disini ada kartu 10 of cup di hari Senin ini untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Leo disini ada potensi ada potensi yang sangat membahagiakan sekali bagi diri kamu dan artinya apa? di hari Senin ini memang betul-betul sangat membahagiakan baik secara segi materi ataupun secara segi non materi yang dimana di hari Senin ini kamu juga secara perasaan bisa terkontrol bisa terkendali termasuk dari sisi hubungan asmara kamu yang dimana dari sisi hubungan asmara saya melihat teman-teman Leo juga pada hari Senin ini akan mendapati kebahagiaan-kebahagiaan yang luar biasa yang akan teman-teman Leo dapatkan pada hari Senin ini sehingga dari alasan-alasan ini tadi bisa kita tarik suatu kesimpulan bahwa di hari Senin tanggal 12 Juli tahun 2021 teman-teman yang memiliki Zodiac Leo kamu sangat potensial sekali untuk mendapatkan keberuntungan pada hari Senin tanggal 12 Juli tahun 2021 dan kemudian Zodiac yang selanjutnya yang akan beruntung adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn disini ada kartu Five of Swords yang artinya memang di hari Senin tanggal 12 Juli tahun 2021 teman-teman Capricorn berusaha untuk melawan ketidakadilan dan berusaha untuk melawan keadaan yang ada kenapa saya katakan teman-teman Capricorn melawan keadaan yang ada karena disini memang ada hal-hal yang memberikan sekat-sekat yang cukup terasa sehingga apa disini ada kartu Five of Swords yang disini bisa kita representasikan teman-teman Capricorn berusaha berusaha untuk melawan berusaha untuk menghalang sekat-sekat yang terkesan membatasi ruang gerak dari teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn sehingga apa ketika sekat-sekat ini bisa disingkirkan maka dunia kamu akan kembali seperti semula nah inilah keberuntungan pertama yang berpotensi teman-teman Capricorn dapatkan pada hari ini yaitu kamu bisa menyingkirkan segala bentuk halangan dan juga menyingkirkan segala bentuk masalah yang terjadi di dalam kehidupan kamu itu keberuntungan yang pertama kemudian keberuntungan yang kedua secara segi usaha dan juga secara segi pekerjaan memang disini kamu berpotensi menemui beberapa persoalan-persoalan yang baru pada hari Senin ini tetapi disini kamu bisa bisa untuk menyelesaikan dan juga bisa untuk mengantisipasi dari beberapa hal yang kaitannya dengan masalah usaha dan juga pekerjaan kamu dan hal yang paling terpenting saat ini posisinya adalah kamu bisa untuk menyelesaikan beragam permasalahan yang kemungkinan akan terjadi pada hari ini sehingga keberuntungan teman-teman Capricorn adalah secara materi oke lah secara keuangan masih cukup terkendali masih cukup terkontrol dengan rapi tetapi secara penyelesaian masalah pun di hari Senin tanggal 12 Juli tahun 2021 ini teman-teman Capricorn juga berada dalam sebuah situasi yang cukup baik untuk menyelesaikan berbagai macam permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman yang memiliki Zodiac Capricorn sehingga dari alasan-alasan ini yang mendasari teman-teman Capricorn mendapatkan keberuntungan yang terjadi di dalam hari Senin kehidupan Capricorn di 2021 dan kemudian selanjutnya yang ketiga Zodiac yang beruntung adalah untuk teman-teman Taurus nah kenapa teman-teman Taurus disini ada kartu Pack of Wands dan kemudian di kartu yang sebaliknya disini ada kartu Ten of Swords oke memang disini kamu masih dilingkupi dengan berbagai macam bentuk permasalahan dan juga dikelilingi oleh berbagai macam hal yang ada di dalam kehidupan kamu baik secara usaha secara pekerjaan selalu saja ada orang-orang atau pihak-pihak yang terkesan sirik ataupun mencari permasalahan dengan diri kamu tetapi hal yang paling terpenting adalah disini bukan seberapa banyak masalah kamu tetapi seberapa mampu kamu menyelesaikan permasalahan kamu dan di hari Senin tanggal 12 Juli tahun 2021 ini saya melihat bagi teman-teman Taurus kamu mampu untuk menyelesaikan beberapa permasalahan-permasalahan yang memang urgent yang kamu selesaikan pada hari Senin ini sehingga apa keberuntungan yang pertama adalah kemampuan kamu untuk menyelesaikan permasalahan yang cukup penting pada hari ini dan kemudian keberuntungan yang kedua disini saya melihat ada potensi yang sangat tinggi untuk mendapatkan beberapa rezeki meskipun di keadaan yang seperti ini di keadaan yang bisa kita lihat cukup ruwet cukup rumit seperti saat ini tetapi bagi teman-teman Taurus di hari Senin tanggal 12 Juli tahun 2021 ini memiliki potensi yang tinggi memiliki potensi yang tinggi untuk apa untuk mendapatkan rezeki-rezeki yang bagus pada hari ini dan tentu saja ini merupakan suatu keberuntungan yang harus kamu jaga momentumnya dan juga kamu juga harus semangat untuk menjemput rezeki dan juga di dalam usaha serta pekerjaan kamu sehingga dari alasan-alasan ini tadilah yang mendasari teman-teman Taurus masih tergolong Zodiac yang akan beruntung pada hari Senin tanggal 12 Juli tahun 2021 dan kemudian Zodiac yang keempat yang akan beruntung pada hari ini adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Peace Chest oke disini secara keuangan mungkin kamu tidak begitu baik ya secara keuangan karena walaupun bisa dikatakan cukup lancar tetapi pada hari ini kamu cukup tertatih-tatih di dalam menangani beberapa pengeluaran-pengeluaran yang terjadi di dalam kehidupan teman-teman yang memiliki Zodiac Peace Chest sehingga disini secara posisi keuangan yang biasanya biasanya kamu beruntung tetapi disini keberuntungannya bukan terletak dari posisi pemasukannya tetapi dari posisi yang dimana kamu bisa meminimalkan meminimalkan pengeluaran ini juga bisa oke lah kita katakan sebagai keberuntungan ketika kamu bisa menghemat anggaran menghemat pengeluaran di dalam posisi keuangan kamu dan ini mungkin bisa dikatakan keberuntungan tetapi juga bisa dikatakan sebagai wanti-wanti karena apa disini akan ada banyak sekali yang namanya pengeluaran-pengeluaran di dalam posisi keuangan kamu dan disini kamu pun juga harus waspada utamanya terhadap posisi keuangan kamu yang kaitannya dengan pengeluaran nah keberuntungan kamu dari mana disini ada beberapa keberuntungan yang pertama oke lah masalah kamu saking banyaknya kamu itu bingung kamu bingung akan menyelesaikan masalah dari mana apakah selesaikan masalah dari ini dulu atau selesaikan dari masalah yang lainnya dulu sehingga disini saya sampaikan masalah kamu hari Senin ini ada beberapa yang terselesaikan tetapi memang belum semua tetapi setidaknya ini merupakan suatu keberuntungan yang harus kamu syukuri karena kemampuan kamu dalam menyelesaikan masalah ini kan payah sekali sehingga ketika ada masalah yang bisa terselesaikan disini kamu juga harus bersyukur untuk bisa menyelesaikan persoalan dan juga permasalahan yang kamu hadapi pada hari ini sehingga dari alasan-alasan inilah yang mendasari teman-teman Pisces berada dalam sebuah situasi yang bisa dikatakan cukup beruntung di dalam posisi diri kamu hari Senin 12 Juli tahun 2021 dan kemudian Zodiac selanjutnya yang akan beruntung pada hari ini tentu saja untuk sang pemilik Zodiac Cancer disini ada kartu Knet Oswald dan kemudian di kartu yang sebaliknya disini ada kartu The Death keberuntungan yang pertama adalah kamu terhindar kamu terhindar dari beberapa permasalahan yang berpotensi menghampiri kamu pada hari ini oke lah di hari ini kamu juga harus berhati-hati karena ada beberapa potensi-potensi masalah yang berpeluang untuk menghampiri kamu tetapi ada keberuntungan ada keberuntungan yang melingkupi kamu sehingga masalah-masalah ataupun orang yang mencari masalah dengan kamu pada hari Senin ini bisa terhindarkan bisa dijauhkan dari diri kamu dan ini adalah keberuntungan pertama yang terjadi di dalam kehidupan kamu tetapi yang kedua disini wanti-wanti buat kamu jangan terlalu cemas jangan terlalu khawatir utamanya terhadap beberapa permasalahan-permasalahan yang kemungkinan akan terjadi pada hari ini dan disini saya sarankan untuk teman-teman cancer ketika hari Senin ini ada masalah usahakan kamu tetap tenang tetap slow tetap tenang ojo sepanang tenang kamu harus tetap dalam kondisi yang tetap waras untuk menghadapi beberapa persoalan-persoalan yang baru yang akan terjadi pada hari ini dan tentu saja disini kamu juga harus tetap berhati-hati utamanya terhadap posisi usaha dan juga terhadap posisi pekerjaan kamu walaupun pada hari Senin ini bisa saya katakan posisinya masih baik posisinya masih lancar tetapi ada potensi orang-orang yang berusaha untuk mencari permasalahan dengan diri kamu dan secara posisi keuangan pun untuk teman-teman cancer kamu pada hari Senin ini berada dalam sebuah situasi yang cukup lancar berada dalam sebuah situasi yang cukup baik sehingga kamu tidak perlu khawatir utamanya terhadap posisi keuangan kamu sehingga dari alasan-alasan inilah yang mendasari teman-teman cancer berada dalam sebuah situasi yang cukup beruntung di hari Senin tanggal 12 Juli tahun 2021 dan kemudian Zodiac yang terakhir yang akan beruntung adalah untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini disini ada kartu The Hero Pen yang artinya apa permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman Zodiac Gemini pada hari Senin tanggal 12 Juli tahun 2021 ini perlahan-lahan sudah mulai menemukan titik terang perlahan-lahan sudah mulai menemukan titik temu di dalam kehidupan kamu sehingga apa keberuntungan yang pertama disini terselesaikannya masalah-masalah yang saat ini sedang teman-teman Gemini hadapi dan tentu saja hal yang utama yang harus kamu prioritaskan tentu adalah soal keuangan kamu sehingga ketika kita berbicara soal keuangan bagi teman-teman yang memiliki Zodiac Gemini kamu pada hari ini hari Senin 12 Juli 2021 posisi keuangan kamu betul-betul berada dalam sebuah situasi yang cukup lancar sehingga kamu tidak usah terlalu khawatir walaupun memang pendapatan dan pemasukan kamu pada hari ini kamu gunakan untuk menutupi kewajiban dan juga tanggung jawab kamu tetapi semua masalah yang berkaitan dengan posisi keuangan pada hari Senin ini semua bisa terselesaikan dengan sangat baik sehingga ini keberuntungan yang pertama kemudian keberuntungan yang kedua walaupun ada masalah yang mungkin bisa dikatakan silih berganti datang kepada kehidupan kamu tetapi secara keseluruhan pada hari Senin 12 Juli 2021 ini masalah yang menghampiri kamu semuanya bisa kamu atasi semua bisa kamu kendalikan sehingga kamu tidak usah terlalu khawatir dengan beberapa hal yang kaitannya dengan permasalahan yang kemungkinan besar akan kamu hadapi pada hari ini dan kurang lebih memang alasan-alasan inilah yang mendasari teman-teman Gemini termasuk Zodiac yang akan beruntung pada hari Senin tanggal 12 Juli tahun 2021 dan selesai sudah pembahasan untuk teman-teman Zodiac yang beruntung pada hari ini Senin 12 Juli tahun 2021 semoga ketika ada hal yang baik bisa menjadi referensi bagi teman-teman semua dan apabila ada hal yang kurang baik bisa menjadi bentuk kehatian-hatian bagi teman-teman semua silahkan buat yang mau bertanya tulis di komentar sekian dari saya mohon maaf kalau ada kesalahan sampai ketemu di video yang berikutnya Jaya Jaya Widjayanti Lebur Denik Pangastuti Joya Hadi Diningrat Rahayu Sahagung Dumadi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sukses untuk hari Senin 12 Juli 2021 2021 Terima kasih Terima kasih